selamat menikmati kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan puasa ini sampai akhir bulan nanti teman-teman sekalian insyaallah di 10 hari terakhir ini kita akan menjawab permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan zakat maupun zakat mal maupun zakat fitrah dan tentu akan kita sesuaikan pertanyaannya apabila nanti ada yang harus digabung atau harus kita rubah sedikit gitu ya secara esensi nah untuk kali ini kita akan menjawab pertanyaan dari teman kita yang bunyi pertanyaan adalah apakah anak kecil ini bayi ini wajib untuk disiakati nah disini kita membawa kitab Al-Bajuri karena karya Ibrahim Syekh Ibrahim Al-Bajuri yang menghasiai kitab Al-Karif sekarang kan Syekh Ibn Qasim Al-Wawazi nah sebelum kita menjawab apakah anak kecil ini wajib disiakati tentu ini harus kita buat konstruksi masalahnya biar kita tidak menjadi nanti salah paham bahwa wajiban zakat bagi seorang muslim-muslimah itu dibebankan pada orang-orang yang menemukan dua bagian bulan Ramadan dan bulan Syawal jadi orang yang menemukan bagian dari bulan Ramadan dan bulan Syawal kalau dia hanya menemukan bagian bulan Ramadan saja atau bulan Syawal saja Ibn Fitri maka dia tidak kewajiban zakat fitrah nah oleh sebab itu di dalam referensi kitab yang masyur itu termasuk syarat zakat fitrah adalah wabihurubu syamsi min akhiri yaumin min syahri Ramadan yakni dia harus menemukan hurubu syamsi tenggelamnya matahari di akhir bulan Ramadan dia harus menemukan itu agar supaya dia menemukan dua jus yakni Ramadan dan Syawal atau itu oleh sebab itu orang yang meninggal setelah mahrib terakhir bulan Ramadan setelah mahrib dia meninggal maka ini wajib dikeluarkan zakat fitrahnya jadi dia wajib dikeluarkan zakat fitrahnya kenapa? karena dia menemukan bagian dari bulan Ramadan bahkan penuh dalam kasus ini kemudian jus atau bagian sekalipun sebentar dari bulan Syawal karena masuk bulan Syawal itu adalah setatnya mahrib di hari terakhir Ramadan ini wajib di syakat nah dunaman ulida batah tidak dikeluarkan zakat fitrahnya adalah bayi yang lahir setelah mahrib di akhir Ramadan jadi setelah mahrib dia lahir kenapa ini tidak dikeluarkan karena bayi ini hanya menemui bagian bulan Syawal dia tidak menemui bagian bulan Ramadan oleh sebab itu kalau kita balik maka ini akan menjadi menarik orang yang meninggal sebelum mahrib akhir Ramadan jadi setelah asal menjelang mahrib di hari terakhir Ramadan dia meninggal jadi beberapa menit lagi ini padahal mahrib maka orang seperti ini tidak wajib di syakati kenapa? karena dia hanya menemui bagian dari bulan Ramadan bulan Syawal dia tidak menemui jadi hanya nyaris menemui tapi tidak sampai menemui karena kaedahnya tadi apa wajiban meluarkan syakat fitrah itu adalah bagi muslim-muslimah yang menemui bagian dari bulan Ramadan dan bulan Syawal akan tetapi bagi yang wahir setelah asal menjelang mahrib di hari terakhir Ramadan sekalipun kurang berapa menit ini wajib dikeluarkan syakat fitrahnya kenapa? karena dia menemukan Ramadan sekalipun 5 menit sekalipun 3 menit kemudian kalau dia nanti hidup tentu contoh kita adalah bayi yang hidup setelah mahrib tentu dia menemukan bulan Syawal jadi sebentar di bulan Ramadan kemudian panjang di bulan Syawal maka bayi yang usianya gitu ya setelah mahrib ini hanya sekian menit ini wajib di syakat karena dia sudah memenuhi unsur persyaratan wajiban dikeluarkan syakat fitrahnya yakni orang yang menemui bagian dari Ramadan bagian dari Syawal nah bayi yang lahir di akhir Ramadan menjelang mahrib ini dia menemukan itu sekalipun Ramadannya hanya sekian menit kemudian Syawal dia menemukan nah dengan demikian menjadi jelaslah apakah bayi wajib di syakati maka tentu tinggal melihat apakah bayi ini menemui dua bagian bulan Syawal dan Ramadan ataukah hanya menemui satu bagian saja kalau menemui dua bagian seperti halnya lahir sebelum mahrib di akhir bulan Ramadan sekalipun berapa menit setelah itu mahrib masuk bulan Syawal maka wajib dikeluarkan syakatnya kalau tidak maka tidak tidak kewajiban dikeluarkan syakat fitrannya demikian mudah-mudahan ini sedikit memberi manfaat dan pencerahan bagi kita sekalian kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kurabarakatuh kurabai 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 berarti Terima kasih